Hai udah subscribe belum yang belum subscribe langsung segera di subscribe tak doain dan mudah-mudahan dapat jika orang-orang ditambang Amin dan subscribe itu gratis langsung di subscribe Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya seputar pertambangnya jadi eh pertama kali review unit dari bootnya Mercy ya yaitu arok 4845k jadi dia dari sistemnya 8x4 ya nah ini spesifikasinya temen-temen jadi kita bahas spesifikasinya dulu pertama kalau posisinya dari ukuran bannya ini unit dia pakai R24 ya jadi dia 24 inch 35 per 95 kalau untuk engine ya pakai tipe 460 ya elah terus untuk kapasitasnya ada di sekitar 12.000 DC dia punya 6x cilinder ini dia udah versinya Euro 3 ya Nah kalau untuk host powernya di 449 HP di RPM 1600 kalau untuk torsinya dia di 2200 Nm di RPM 1170 ya kalau untuk shifting dia mercedes power shift jadi dia eh 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 3 ya terus kalau untuk total gearnya dia ada 162 kali reverse kalau untuk steeringnya dia udah power steeringnya ini terus kalau untuk kecepatan dia di 85 km terus kemampuan menanjaknya di 51% untuk uma stop milisecost 123 Saturday dan lalu masih kalau pada atau kapasitasnya ada 그러니까 5 вот khi malu ada ha ö 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 2 beratnya terus dimensinya ini ada di sini ya kita lihat untuk tampilannya dululah Arok 4845 ya teman-teman saya lihat dari atasnya dululah tuh ya di atas udah ada dipasang yuk nggak fokus jadi dia dipasang udah dipasang kan visornya juga ya untuk di atasnya udah dipasang terus ada segi wafer dia ada dua kali wafer di situ terus kalau untuk posisinya air wipernya input di situ ya itu kan ada selangnya teman-teman ya kelihatan kan ada selangnya terus yang di tengah sini dia ada emblemnya Mercy ya nggak fokus ya terus disini ada emblem juga gede juga ya Mercy ya terus disini room Arok biasanya Arok terus untuk grillnya kelihatannya dia udah misah ya teman-teman ya bisa segmennya udah misah jadi antara upper dengan lowernya dia udah misah nah ini kalau untuk tampilan grillnya ya jadi dia ada cekukan kayak u kayak gini ini plastik 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 kalau untuk headlampnya dia masih pakai multi reflektor ya diamond reflektor terus dia masih pakai halogen ya belum pakai LED ya Nah kalau yang dibawah foglampnya udah pakai LED ya teman-teman jadi dia udah pakai LED tadi kalau untuk setelannya dia masih pakai bola malah segelengnya ini udah dipasang garatnya juga mantep lah terus yang di depan ini udah plat ya teman-teman dari untuk pinjak-pinjakan terus ini juga bisa untuk naik ya naik ke awal naik minjakan sampai ke atas nah disini juga dia ada aksen kayak gini ya bolong-bolong ini plastik tampilannya kalau bagian depan terus dia udah ada kayak air scoop kayak gini teman-teman jadi dari dari segi air bagian angin mungkin ya ini ada air scoop tambahan ini ya si Arok 4845 nah kita lihat di bagian samping di sini di pintu dia ada tulisan 4845 terus kalau dari segi handle nya dia masih pakai sistem dan tarik tarik dari atas ke bawah ya dan masih ada kunci kalau untuk pintunya ya dari segi spion ya udah ada 1 2 3 ya jadi ada tiga space spion itu udah elektrik terus kalau misalkan emang untuk atas yang yang blank spot dia masih manual itu kelihatannya terus kalau untuk pijakan teman-teman ini ya kalau untuk pijakan dia tiga ada tiga step ya tiga step langsung untuk naik ke bagian atas ya nih jadi dia bagian-bagian sini satu bawah dua tiga bagian atas naik ke dalam itu ya berde bagian kiri dia ada saya claim nya juga nah ini kalau untuk tampilan suspensi kabin ini ya ini ada suspensi kabin dan ini untuk suspensi sasisnya ya ke ban tire nya ya ini nah ini kalau untuk tampilan profil bannya dia pakai Goodyear yang tadi udah jelasin dia pakai 325 per 95 R24 ya jadi untuk offroad ORD ya nah terus di sini ada tempat bagasi ini kelihatannya tapi dari dalam ya sini dan di situ udah ada tambahan klakson klakson kelihatannya kelihatannya oh dia ada blank spot juga dia ada dia ada apa namanya kaca blank spot juga di arah depannya di dekat sun visornya ayo kita lanjut lagi yuk bagian samping nah ini chamber break thank you udara ya nah ini dia nggak ada kaca jadi itu ketutup kayak gitu tapi udah ada profilan profilan kayak gitu lah ya jadi dia udah ada profilan di kabinnya seperti itu nah terus yang menarik ini teman-teman yang menarik disini maflornya temen-temen ya jadi maflornya ini kan ya posisinya kan dari atas sana ya dari atas nah kenapa kok dari atas itu jauh banget ya kalau misalkan emang kita ngeliatnya kalau bagian atas sampai sini temen-temen jadi dia itu nah tuh melingkar ke belakang ke belakang dari belakang itu dia ke sebelah sana tuh maflornya ke situ ya di eh jadi dia arahnya itu malah ke arah sebelah kanan ya tampilannya nah kalau untuk posisi engine ya kita lihat dulu nih nih selamat menikmati